Intro Sebagai wujud apresiasi terhadap para konsumen Toyota Fortuner di Bali, Agung Toyota menggelar acara gathering bertajuk Fortuner Red Carpet Galadiner. Para konsumen yang melakukan pembelian unit kendaraan Toyota Fortuner dalam kesempatan tersebut diberikan berbagai penawaran menarik serta berpeluang memenangkan undian dengan hadiah utama, satu unit sepeda motor. Gathering Fortuner Red Carpet Galadiner berlangsung di The Trans Resort Bali yang diadiri sekitar 80 konsumen Toyota Fortuner dari berbagai daerah di Bali. Menurut Kepala Cabang Agung Toyota Kute sekaligus sebagai Ketua Panitia Galadiner Andre Geromako, selain sebagai bentuk apresiasi terhadap para konsumen Toyota Fortuner, acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan angka penjualan Toyota Fortuner di akhir tahun 2018. Pihaknya mengundang para konsumen dan calon konsumen yang berminat membeli mobil Toyota Fortuner atau mengganti Toyota Fortuner yang lama dengan model Fortuner yang baru. Di samping itu mereka juga mengundang perwakilan dari perusahaan leasing dan ansuransi yang bekerja sama dengan Agung Toyota. Acara Fortuner Red Carpet Galadiner ini dikemas secara eklusif dan mewah mengingat harga mobil ini berkisar di atas 500 juta rupiah. Jadi untuk acara Red Carpet ini murni adalah apresiasi kita kepada pengguna Fortuner karena pengguna Fortuner itu adalah pengguna Fortuner yang setia. Jadi mereka terus selalu memperbarui mobilnya dan tidak pindah ke lain hati. Jadi hari ini benar-benar kita ingin mengapresiasi sebagai bukti penghargaan kami dari Toyota kepada semua customer pengguna Toyota Fortuner. Harapannya yang pertama pasti kita ingin customer kita bahagia bahwa Toyota itu cuma bukan sekedar pembelian mobil semata tapi kita adalah lebih melayani customer dengan sepenuh hati. Itu yang pertama. Yang kedua kembali lagi walaupun mereka sudah membeli mobil di kita tetapi itu bukan titik akhir dari hubungan kami dengan customer Toyota tapi itu adalah awal dan kami berharap tidak pernah ada putus yang namanya layanan komunikasi dengan Toyota. Kita yang penting itu bagaimana kita mengelola database kita. Jadi kita ingin customer-customer kita yang telah membeli Fortuner itu tetap setia dengan kita dengan memberikan pelayanan yang lebih. Kita ada free maintenance segala macam jadi customer tidak usah memikirkan kalau beli mobil itu servisnya bagaimana. Dan malam ini kita juga ada leasing-leasing yang memberikan paket-paket khusus. Sehingga ini cukup menarik lah program malam ini. Dan kita optimis ya tahun depan pun market akan naik ya dengan adanya pil pres dan pilek itu biasanya sih menstimulasi market untuk naik. Dan dengan ada yang naik kenaikan market kita juga optimis jualan Fortuner kita tahun depan juga akan lebih lagi. Mahmud Fausi menambahkan angka penjualan mobil Toyota Fortuner di Bali tahun ini mencapai rata-rata 30 unit per bulan. Meski mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya ia optimis dengan sedikitnya kreativitas dalam mengemas program penjualan angka penjualan Toyota Fortuner tahun ini bisa mencapai target. Di akhir acara dilakukan pengundian doorpress bagi konsumen yang melakukan SPK dengan beragam hadiah hiburan seperti kulkas, televisi LED 42 inch, kamera dan mesin cuci dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Eka Yana dan Eka Puja